Pria ini mengeluarkan satu dor dari dalam gelas. Setelah menggosoknya dua kali, ia memasukkannya ke dalam mesin slot, lalu menarik tuas dengan kuat. Mesin slot mulai berputar. Dia merentangkan tangan dan merapal mantra. Ia menang jackpot sejumlah 100 ribu dolar. Entah ada berapa koin yang tumpah, mimpi pria ini menjadi nyata. Mike berdandan rapi dan memakai jas. Ia berjalan santai menghampiri Satpam, lalu memperlihatkan uangnya ke Satpam dan bilang. Melihat Mike yang tampak bodoh, Satpam menunjuk pintu masuk kasino. Saat Mike jalan ke sana, ia diteriaki Satpam. Mike dengan linglung, mengikuti arah yang ditunjuk Satpam, ia berjalan ke arah loket. Mike menukarkan uang 5 dolar, dengan chip kasino tanpa ekspresi. Melihat Mike yang aneh, penjaga loket mengambil uang di tangan Mike, dan memasukkan 5 chip ke gelas. Lalu memberikannya kepada Mike. Mike pergi ke arah yang ditunjukkan wanita itu. Mike masuk ke arena kasino dengan gelas di tangannya. Ia tidak tahu cara bermain di sana, dan mulai memperhatikan orang di sebelahnya. Seorang pria memasukkan koin ke dalam mesin slot, lalu menarik tuas. Pria itu merentangkan tangannya dan bilang. Mike terbelalak melihat uang yang begitu banyak. Melihat pria itu memungut uang. Mike juga jadi ingin mencoba. Ia duduk di depan mesin slot, lalu meletakkan gelasnya di pangkuan. Ia teringat gaya pria tadi. Mike memasukkan tangannya ke gelas. Dan meniru gaya pria tadi. Tapi, Mike tampak biasa saja meski menang jackpot. Ia mengira ini cuma kebetulan. Ia mencoba mesin lainnya, lalu duduk perlahan, mengambil chip, dan menatapnya. Lalu menggosoknya, ia memasukkan koin, dan menarik tuas. Rupanya Mike beruntung untuk kedua kalinya. Saat ia menunduk untuk mengambil uang, petugas kasino menghampirinya. Wanita itu memberinya selamat karena menang. Selamat, Anda menang 10 ribu dolar. Tapi, Mike bilang, Setelah Mike lanjut main, kejadian berikutnya mengagetkan semua orang. Ada pepatah. Kami tidak takut kamu menang. Kami takut kamu tidak main. Mike yang bodoh. Mau main sepuasnya. Ia mengulang-ulang tekniknya. Seluruh kasino dipenuhi suara alarm jackpot. Bandar mulai memperhatikan Mike. Kabar Mike 29 kali berturut-turut. Didengar oleh seorang nenek yang bangkrut. Ia mengejar Mike, dan memohon kepadanya. Orang baik, bisakah kamu membantuku? Aku sudah lama tidak makan. Mike lalu menunjuk sebuah mesin slot di depannya. Nenek itu segera lari ke sana setelah memastikannya. Ia menunggu hasilnya dengan tegang. Ternyata, keberuntungan Mike menulari nenek tadi. Nenek itu bahagia sampai terharu karena kebaikan Mike. Mike tersenyum melihat kebahagiaannya. Tiba-tiba sepasang pasutri menghampirinya. Dan memuji keberuntungan Mike malam ini. Pria itu bersikeras memperkenalkan diri. Mike yang tampak lingkung membalasnya dengan sopan. Pria ini bertanya kepada Mike. Bisakah kamu mengajariku cara menang? Aku sudah lama tidak makan. Please, bantu aku juga dong. Wanita sebelahnya tahu ekspresi Mike seperti tidak bersedia. Lalu bertanya tentang istri Mike. Tiba-tiba Mike ingat dia harus pulang. Pada saat ini, pria itu mengingatkannya. Kamu harus main terus mumpung beruntung. Tapi, Mike mengumamkan nama istrinya dan memutuskan pulang. Pasutri ini kecewa karena tidak dibantu Mike. Saat Mike membawa gelas dan bersiap pergi. Petugas kasino mengejar Mike. Dan mengajaknya ngobrol di ruangan. Manager membawa Mike ke kantor bos. Tapi, begitu duduk. Bos mengambil kantung besar dari bawah meja. Mike mulai memperhatikan. Bos lalu bertanya pada Mike. Apa kamu mau pulang sekarang? Apa kamu mau menaikkan taruhan? Mike menjawab sambil menatap kantung itu. Aku mau pulang. Bos kasino akhirnya menyuruh supirnya mengantar Mike pulang. Supir membukakan pintu. Setelah memindahkan hadiah Mike dari bagasi. Supir menemani Mike supaya tidak dirampok. Tiba-tiba, istri Mike keluar dari rumah. Ia sangat terkejut. Supir sibuk menjelaskan. Ini layanan gratis dari kasino. Setelah mengatakannya, supir langsung pergi dari sana. Istri Mike segera membawanya masuk ke rumah. Lalu mulai mengintrogasinya. Saat istrinya membuka kantung. Ia melihat banyak uang di dalamnya. Istrinya tidak jadi marah. Dari mana semua uang ini? Mike menjawab. Aku memenangkannya. Ini adalah hal teromantis yang pernah didengarnya dari Mike. Istri Mike tersenyum sumringah. Hai, para pria. Bawalah uang ke rumah. Dan istrimu akan melupakan kekuranganmu. Seperti kata Makita. Jadilah pria yang bertanggung jawab. Jadi, tolong diingat. Istri senang, keluarga bahagia. Apa kamu setuju? Silakan komen. Film ini berjudul, Hoki. Kalau suka dengan filmku, dukung aku dengan like dan komen. Sampai jumpa di film berikutnya.